Kecuhan terjadi saat petugas dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon hendak menertibkan dua bangunan di Jalan Apera Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu Pagi. Upaya penertiban ini dihalangi oleh peluhan warga, sehingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas PT KAI. PT KAI sebagai pemilik lahan menyatakan, mereka tidak memiliki ikatan apapun dengan warga yang menempati dua bangunan tersebut. Pihak kepolisian berupaya melakukan mediasi untuk menenangkan situasi. Akhirnya pihak PT KAI tetap melakukan penertiban terhadap dua bangunan tersebut. Sementara pihak warga akan menempuh proses hukum atas penertiban. Tim Liputan, CNN Indonesia